Oke guys, welcome back to my channel Jadi kali ini kita bakal ngebahas Ya, dari klarifikasi si Asep Dan editor-editor TikTok dari kalian Jadi emang editornya kalian Keren-keren banget, sehingga menarik gue Buat nge-reaction video klarifikasinya Si Asep guys Keren-keren pasti Nah, jadi videonya Kita langsung aja Oke, gue mau start record dulu Satu, dua, tiga Oke Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat Gue langsung ke Youtubenya Asep ya Oh iya, sebelum itu silahkan di klik tombol subscribe Teman-teman, yang belum klik tombol subscribe Oke Kita bisa lihat disini ada Asep Meluruskan arti klarifikasi Hashtag bukan main Oke, mantap Oke guys, kita coba ya Asep teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Saya memeluruskan Apa yang sedang ramai saat ini Yang akan saya ingin ungkapkan disini Kejujuran dengan bukti Bukan sekedar omongan Sejujurnya Oke Ayo langsung Sorry Gue cepetin ya guys Karena intinya aja Biar video ini gak berkepanjangan Mungkin video fullnya Kalian bisa nonton di channelnya si DJ Asep Semuanya tanpa banyak bass ya Bah kok diem aja bang Ya apa diem aja Budak serius Budak Oh iya iya Sorry sorry bang Di jalan emang mau ngomong apa Itu Pagi bang Asep lagi sibuk gak Aku ada yang mau diomong ini Siang bang Sorry baru buka DM Paling malaman ya Masih di jalan emang mau ngomong apa Oke Ntar aja gak apa-apa Gini-gini-gini Pokoknya kayak ginilah Kalian bisa lihat ya Oke Di WA aja boleh bang Ntar nomornya Oke Biar anak Setelah disini Kita ngobrol di Discord Oke mari kita Lamsu ya pak ya Oke Masih Basah-basih ya tadi Oke Karena di awal Banyak Basah-basih Jadi gue ambil Ke poin intinya Aja langsung Oke Kita bakal dengerin Poin inti dari Klarifikasi Asep Yang bener-bener Ada bukti Gue suka dari Asep Ini bener-bener Ada bukti guys Cuman mau itu Kasih info ya Sebelum Terlanjur sih Karena udah Banyak korbannya juga Sama si Jimbrut Itu Gini Sebenernya sih Anu sih Posisinya Dia itu Pacarku gitu Hampir 2 tahun Bisa denger? Masih kurang Masih kurang? Lanjut Cimbrut Kau parah banget Jimbrut Cowomu sendiri Itu udah ngapuin Itu pacarmu Tapi si Jimbrut Gak mengakui Tapi kok ada ya Seorang cowok Yang gak diakui Dan itu masih bertahan Guys Otak si cowok Yang ini Dimana sih Buat gue ya Kayak gitu Oke lanjut Tapi kan gak Kupublish Karena ya Biar karirnya dia juga Nah gak dipublish Makanya dibilang partner Adik-adik Let's go Lanjut lagi Jadi gitu Parah banget sih Pacaran Ya gak apa-apa sih Gak dipublish Guys Itu Gue pernah nih Dipublish Eh tau-tau Jadian sama temen gue Jadi Semenjak itu Gue rada Jangan lah Jangan sampe dipublish lagi Jangan sampe ada orang yang tau Tapi gue bakal tetep setia Pudak Yalah guys Nah yaudah lanjut aja lah Malah curhat nanti Kemarin-kemarin juga banyak Korban kayak gitu Terus Ketahuan sama aku Terus Dianya ditinggal gitu aja Bang kan kasihan Nah ditinggal Ditinggal Ah Cowoknya Tau Kalo emang dia bener cowoknya ya Kalo emang bener nih Si cimbrut nih Itu cowoknya Tau perselingkuhan Tapi tetep dipertahankan Huh Bro Cewek banyak bro Enggak cuma satu Yang cantik ya Di dunia ini banyak Ya Terserah lo sih Lo mau mikir dia cantik Dari mananya Dari hatinya bisa Dari wajahnya bisa Dari fisik Dari harta Ya itu bisa Tapi kok Masih ada gitu Orang kayak gitu Memang sedih Adik-adik ditinggal Ngemikir gitu Tolong Gimana abah Oke Abah gue Strong banget Ini belum dikasih rokok samsu ya Kalo udah dirokok Nah itu takutnya Bang Naseb Itu Jadi korban selanjutnya Iya Tapi kan Aku herannya itu Bang Setiap ketemu aku Kenapa kok Diblokir Bang Nasebnya gitu Oh guys Jadi Gue tuh pernah Cetan sama si Dia Itu selalu Checklist 1 Alias Hilang lah fotonya Dan kata Si editernya itu Bilang Kenapa Setiap Aku ketemu Cingbrut Bang Naseb selalu Diblokir Dengar ya Guys Hati-hati guys Kalian punya cewek Terus tiba-tiba Profil hilang Pas di cek Checklist 1 Fix Kalian adalah Korban dari Cingbrut kedua Gila Ngesek sih Gila Diblokir gak tuh Nah itu bang Aku juga Nggak nyalain Abang kan Abang gak tau posisinya Ya emang gak tau Adik-adik Karena Bilangnya cuman editor Ya kan Dari awal Aku danya Ini cewek Kamu itu single Atau enggak Enggak kok Aku single Kata dia Ada yang deket Enggak kok Cuman temen semua Aku tanya Gitu Boangnya gila Nah Nggak 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 Iya Bang Ini Ini juga buat kebaikan Kita berdua Gitu Anjay Kita berdua Siap Udah banyak sih Korbannya Tapi Diam aja Kalian bisa dengerin Ini korbannya Siapa Oke Ini bukan gue ngomong Ini dari mulut Dia sendiri Silahkan Tuh Bang Dimas Pernah kesini Dua kali Intinya gini Bang Bukannya aku Ngarang Gitu Enggak ya Kalau Emang Masih ada Posisiku Gitu loh Abangnya Jangan Baper-baper Demen lah Cowok ini Tau Cowok ini Tau Dia diselingkuhin Terus Dia niat Gitu Nge-chat Cowok yang Menyelingkuhinya Kenapa Dia Ada ya Orang kayak gini Ada loh Orang kayak gini Tau Diselingkuhin Terus Emang ada Gue dulu pernah Guys Di ghosting Emang pernah Terus Gue Tanya Si cewek Lo Ada Cowok Enggak kok Ada Ada Cuma Gue lagi Udah Udah Kayak Mau putus Gitu Ya Oke lah Tiba-tiba Cowoknya Ngomongin Dua Guys Mas Mas Tau Gak Bukannya Mas Udah Gak Mau Ini Lagi Sama Dia Gak Mas Emang Kami Lagi Berkeru Dikit Hah Kok Ada Ya Dutuh Cowok Ceweknya Udah Mau Selingkuh Tapi Tetap Diperjuangin Lo Bayangin Ini Masih Hubungan Dalam Hal Pacaran Kebayang Gak Lo Pas Saat Pernikahan Yang Ada Hubungan Ngancur Guys Lo Begitu Sabar Di dunia Perpacaran Buah Cowok-cowok Jangan Pernah Lo Mau Diselingkuhin Kalau Selingkuh Dalam Hal Pacaran Yaudah Tinggalin Pacaran Aja Dada Selingkuh Apalagi Saat Nanti Diserius Oke Lanjut Santai Aja Bang Udah Biasa Kalo Kayak Gini Bang Aku Nggak Nyalain Lakinya Kok Juga Nggak Tau Iya Santai Aja Tapi Bang Aku Juga Paham Kok Ya Gitu Bang Itu Kan Kemarin Iya Sih Aku Juga Gitu Itu Karena Apa Kemarin Deket Sama Pak Gun Deket Lagi Sama Pak Gun Nah Itu Mungkin Juga Dibilang Bilangin Gini Aku Juga Gitu Bang Kemarin Terus Ketauan Aku Lihat Sekarang Nggak Punah Kontakan Astaga Ya Gitu Sih Cimbrut Nya Kalau Ini Baru Ke On Mix Sama Gue Karena Waktu Itu Oke Nggak Gue Masih Nggak Habis Pikir Kok Ada Cowok Kayak Dia Udah Tau Diselingkuhin Terus Dari Orang Tua Cimbrut Apa Dia Emang Cuma Aku Ngaku Ya Dari Orang Tua Cimbrut Juga Itu Klarifikasi Emang Luar Gede Nggak Nonton Bodo Amat Dia Nggak Sakit Hati Gitu Kertifikasi Orang Tua Cimbrut Cimbrut Tidak Pernah Pacaran Itu Cowok Cuma Buat Jagain Atau Jaganya Udah Udah Jangan Jangan Diterusin Lanjut Lupa On Mix OBS Jadi Gue Baru On Kalau Dina Orang Kalau Dianya Lagi Marah Dia Suka Nyari Nyari Orang Ngelias Laki Laki Gitu Biar Bisa Baperin Orang Biar Teman Curhat Gitu Ujung Tinggalin Baperin Dulu Ya Pertama Itu Korban Pertama Dengerin Ken Joe Korban Pertama Ken 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 Pos Si Piu Aura Terus Tidak Terus Adril Pernah Adril Aura Mantap Eh Itu bukan Aura Itu Nama Ini Terus Terus Ya pak Gun Tidak Tidak Saking Banyaknya Bang Lupa Saking Banyaknya Lupa Masih Kurang Teman Teman Ayo Cimrut Gimana Clarifikasi Kamu Ayo Yang Bener Cowoknya Atau Si Cimrut Iya Dua-duanya Saling Akhir Ya Kali ini Si Cimrut Sial Menurut Gue Dia Sial Ketemu Si Asep Yang Berani Nge-up Publish Bukti-bukti Yang Telah Ada Sial Bet Masih Kurang Ini Cuman Segini Yang Si Percakapan Masih Lanjut Sebenarnya Percakapan Yang Gue Sama Dia Namun Itu Percakapan Basa-basi Doang Sisanya Tapi Itu Intinya Adalah Itu Dari Mulut Dia Sendiri Dia Udah Ngejelasin Bahwa Ceweknya Dia Juga Gak Bisa Dia Kontrol Gitu Yuh Ini Cowoknya Udahlah Gue Bahas Cowok Lagi Next Aja Langsung Ke Ini Aja Bukti Buktinya Aja Ataun Oke Kita Bakal Lihat Katanya Partner Oke Disini Aku Bakal Langsung Tunjukin Yang Namanya Partner Itu Seperti Apa Kita Akan Lihat Ini Dari Temen Temen Yang Baik Orang 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 Baik Thank You Sumpah Buktinya Kali Ini Agak Serem Oke Cimrut Kau Sial Di Sisi Lain Buktinya Menguatkan Kalau Orang Tua Kamu Terpaksa Berbohong Ya Enggak Logis Gitu Bener Enggak Logis Seorang Cowok Aku Editor Jagain Tapi Kita Lihat Buktinya Disini Yang Bikin Otak Jadi Enggak Logis Yang Katanya Partner Oke Mana Dulu Ya Bingung Soalnya Banyak Banget Katanya Partner Oke Ini Bukti Pertama Nah Ini Udah Jelas Jelas Ya Ini Kalau Masih Kurang Kalian Bisa Lihat Ini Dari Sini Tuh Bisa Sita Zoom Nah Ya Kan Oke Itu Udah Deket Banget Tuh Tangannya Nempel Nih 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 Partner Ya Partner Ya Oke Partner Next Ada Foto Kedua Editor Berkelas ini cowoknya enggak habis pikir gua ya enggak tahu lah gue kenapa sih saya dapat dari orang baik juga my hero semua ini dari dianya langsung my hero semua ini heronya dia nggak mungkin dong partner bisa jadi hero seperti ini dan dipegang tangannya ya kan iya ya kita coba pegangan partner partner ini baru partner adik-adik oke iya sih nggak logis aja gitu guys kalian lihat dari foto ini itu baju tuh ya itu baju kembar lihatlah berempat itu kembar guys partner lanjut lagi kadang kasihan juga gimana lah ya karena udah penggil sih ini ada lagi yang dimana masih belum parah sih video ya cowok gua ketika sama temannya ini dari tiktok dia sendiri kebetulan ada teman-teman baik yang nge-save video video ini karena udah dipasti dihapus atau di privat sama orangnya karena takut ketahuan terlihat nih Hai 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 hau no sama gua jadi berubah a a eh 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 partner 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 bukan lebih dari partner ya bah ya emang abang apa gue tuh dikasih rokok samsula libatnya udut adik-adik ya coba nih udut-udut mana sih udut dulu bah santai bah sama gue jadi berubah Oke oke mungkin ini video lama ya tapi kan sampai saat ini dia tuh masih main bareng kok ya masih sering kerumayan juga kok gue tahu karena oke nih masih ada lagi gak videonya udah abis nol kalian buka aja tiktoknya ini nih id-nya sama enggak sama yang sekarang Oke sama enggak kalau saat thank you yang ngasih lu itu terlalu bagi masyarakat cuman kok dia masih bilang partner ya itu yang gue kesel tuh situ nih nih guys ya itu kok ada dia bilang si asap aja kesel gua aja bingung kenapa itu cowok masih bertahan gitu udah diselingkuh dia udah tahu ceweknya bak selingkuh deket sama si ono deket sama si ini sana sini sana sini tapi masih dipertahankan gitu anjir ya mungkin good reckoning lah ya berpikiran yang positif with reckoning oh my god ini siapanya sih ini siapa adik-adik partner kah lihat nih 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 oh my god partner adik-adik partner masak bareng cepet kacepiki guys nah kamu cimbrut kena kamu ini bukti paling kuat sih kali ini oke lah yang dari pegangan tangan oke lah ya ya bisa aja bilang cuma partner cuma sama ada orang tuanya juga bilang cuma ada buat acara apa ada yang itu temennya wisudah terus foto bareng doang oke terus sekarang yang kedua emang agak ini sih cowok gua itu udah mulai mengarahkan itu bukan partner dan yang ketiga oh my god adik partner dan inilah partner sesungguhnya eh kok nggak di suara ya ya tapi ini lalu eh di headset gua ternyata nggak di suara sorry sorry diungkapin karena karena apa banyak korbannya yang udah eh dia ghostingin ya kan banyak banget jadi disini itu aku pengen banget eh dia itu jerak gitu biar apalagi nggak ada korban-korban selanjutnya lagi cukup dia berdua aja gitu gue tau sih maksudnya tuh pengen pansos dengan gaya kayak ada cukup ini buktinya sangat kuat adik-adik ya pan sos dengan gaya gimana guys sekarang kita bakal ngeliat hasil dari komen-komen netizen komen-komen kreatif kalian dan video-video kreatif kalian ya di tiktok selebihnya Oke ini klarifikasi kita udah nonton ya kita udah nonton ke intinya aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini si abah si abah wabarakatuh saya disini leddiaper ingin mengklarifikasi bahwa benar Asep adalah editor atau partner saya tidak ada hubungan lebih seperti berita yang sedang ramai sekarang ini Asep cuman editor saya dan kami tidak pernah bersilaturahmi bibir sekian dan terima kasih menyindir dengan gaya kali ini bukan pan sos dengan gaya menyindir dengan gaya artinya apa yang dimaksud dari sini gua terjemahin jadi kata dia si Asep adalah editor jadi contohnya ini si cembrut 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 ya cembrut DMing ini editor saya dan nggak pernah cepak kaca piki apa tadi cepak kaca piki lagi maksudnya apa bersentuh bibir apa gimana lah itu ya kalau kalian lihat kan foto-foto tadi udah membuktikan banget nih ada nih komen nyindir dengan gaya leda mantap oke lanjut oke ini dia video videonya video kreatif kalian yang membuat gua tertarik buat ngangkat klarifikasi ini iya sudah hilah menutup ipo rapat-rapat akhirnya terbongkar dengan satu kesalahan orang yang kau ghostingkan salah orang maksudnya intinya sih salah orang karena salah orang nge-ghosting akhirnya aib-aibmu terbongkar semua cembrut 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 cukup lah kalau satu cowok satu cowok aja guys karma is real berlaku ya oke kita baca siang kuliah malam kasih jatah editor oke next ya seperti itulah temen-temen ya ini saya udah bawa abah saya disini sampai saya bakalan lebih rambut saya ngindir dengan gaya live jadi youtuber di live jadi orang tua berlaku ya seperti itulah temen-temen ya ini saya udah bawa abah saya disini sampai saya bakalan bagi rambut saya mantap sekali oke jadi ini editan dari letnan kalian kalian ngeditnya emang ya hubungan lebih seperti berita yang sedang ramai sekarang ini aset cuma editor saya dan kami tidak pernah bersilaturahmi bibir ini sudah sekian dari sini aku takut saya hahaha hahaha mantap panutanku nih bos oke mantap Saya sudah tidak Anda berminat sama sekali Sama anaknya bapak Mantap Berhijab Belum tentu suci kawan Yang di ghosting sama cimrut Kenzo Piyo Iyo Azril Pak Gunus Bangdim Sama Asep Oke Mantap Banyak juga ya Kalau orang cantik ya Kayak gitu guys Gampang mempermainkan hati cowok Cowok mana sih Udah cimrut Ada duit Cowok mana yang gak mau Udah cantik Cowok mana yang gak mau gitu kan Ya adalah Kelebihannya orang cantik Jadi jangan pernah lah Coba-coba kalian melihat Memandang fisik Permisi Editor rasa pacar Gue rasa malah Dia tuh pacarnya Bukan editornya Gak tau sih gue Di sisi lain Si cimrut Gak mengakui Dan cowok itu Di sisi lain kok kuat Dan cowok itu Di sisi lain Di pandangan cimrut Dia hanya editor Dan di pandangan cowok ini Si cimrut adalah pacar Tapi dengan bukti-bukti itu Udah mengarah semua sih Kalau ngomongan si orang Cowok ini Yang gak belum tau Gue siapa namanya Udah mengarah guys Tapi ada ya cowoknya Yang masih gak diakui Gue sampe Gak bisa berpikir Cerdas 6 bulan yang lalu Oh iya ya 6 bulan yang lalu ya Berarti belum lama banget ya 6 bulan yang lalu Nontonnya Sampai habis Pinjem sonnya bang Oke next Bukti Dua bukti yang sangat kuat Salah satu ini Gila Asep gak akan tau Video itu Kalau si cewek itu Gak umbar Di upload ke tiktok Ada orang yang nge-save Terus dibuat SW sama dia sendiri Udah jelas Yang umbar-umbar dia Yes Akhirnya Karena satu kesalahan Tadi yang gue bilang Ya Kebongkar semua kan deh Akhirnya Ketahuan bapaknya Dijagain Gak ketahuannya Bapaknya Di Enggak Gue gak ikut campur Gue gak ikut campur Urusan itu Sekarang gue harus mengobati Oke Ya mbak gue yang keserupan Sekarang udah terkena Ghost Setan Dan juga Ting Penyanyi Jadi setan penyanyi Sekarang gue harus mengobati Abang gue yang keserupan Sekarang udah terpikir Ghosting Ghost adalah Hantu Ting adalah penyanyi Zetan penyanyi Keren-keren Memang editan kalian Keren-keren Sampai gue Nonton Video dari Kalifikasi asset Itu mau korek bekas Itu bagi rapor Jadi siapa yang ngorak Ini guys Menyindir dengan gaya Akhirnya dibuat konten Kena dia Keren-keren Kena mental Gak tuh cimut Cimrut 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 Nama gitu Busa banget ya Ya itu guys Gak wajar ya Ya mungkin Orang tuanya Ngelindungin dia Biar karirnya Salah satunya Karirnya hancur Eh tapi Dibongkar nih Sama si cowok Yang Udah lama Sama dia kan Gimana Gak sakit hati sih Diseningkulin terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya disini LetDiaper Ingin mengklarifikasi Bahwa benar Asep adalah Editor atau Partner saya Tidak ada hubungan Lebih seperti Berita yang sedang Ramai sekarang ini Asep cuman Editor saya Dan kami Tidak pernah Bersilaturahmi Bibir Sekian dan Terima kasih Bibir Silatur Bibir Menyindir dengan Gaya Bagi yang Paham aja Ini paham lah Udah nonton channel gue Masa gak paham sih Kalian guys Saya udah tidak ada Berminat sama sekali Sama anaknya bapak Masalah pribadi Selesainya Secara pribadi Kali masalah pribadi Gak Aduh ke publik Plus Seberaib Orang itu Yang dinamakan Dewasa Nice Usara bro Dia kayak gitu Biar gak ada yang terkena Ghostingan dari Dia lah Kalau lo gak suka Skip aja Jangan dilihat Si Yempel Kalau mau di ghosting Ya silahkan Tapi gue suka Ngap liatnya Jadi gak Gue skip Suka aja Lihat drama-drama romantis Ini drama Free Fire Saya udah Tidak ada Berminat Selebihnya Kualifikasinya Aku mau Dikemenin Abah saya Ya Bah Bantu Bantu Abah duduk aja Bah Nah Oke guys Dahlah ya Gila banyak banget Kalau gue tontonin Ini bisa lama banget Ini videonya Jadi biar gak terlalu Kelaman guys Udah lama banget ini video Anjir Oke Jadi Videonya Cukup nyampe sini aja Ini video Sangat lama banget Karena harus nge-reaction Dua video Jadi salah satu Youtube dan salah satu TikTok kalian Yang menarik guys Gue deh angkat Jadi makasih banget Hasil dari konten-konten kalian Dan Ini jujur Ini konten random Gue gak tau konten siapa aja Makasih yang udah masuk Sorry Gue minta ya videonya Karena video kalian keren Jadi jangan lupa klik tombol Subscribe ya Dan gue Akan Menutup video ini Karena video ini udah Panjangan Dan sampai ketemu Di next video See ya Oke Sub indo by broth3rmax